Aktivitas pabrik Peterum di Sukoharjo, Jawa Tengah dihentikan sementara waktu. Meski demikian, warga setempat khawatir jika pabrik kembali beroperasi akan menimbulkan polusi udara dengan bau yang menyengat. Warga berharap pihak perusahaan bisa mengatasi persoalan polusi udara di lingkungan mereka. Kini masyarakat Sukoharjo, Jawa Tengah bisa menghirup udara segar kembali. Kondisi ini mereka rasakan semenjak aktivitas Peterum dihentikan untuk sementara waktu. Selain aktivitas warga kembali normal, para siswa di sejumlah sekolah dasar kini lebih ceria tanpa bau limba. Mereka bisa belajar dengan tenang dan tak perlu lagi menggunakan masker. Biar nggak bau gitu biasanya dipakai apa? Pakai masker. Sekarang nggak lagi. Meski demikian, sebagian warga mengaku masih trauma, bau busuk akan muncul kembali jika Peterum berproduksi. Warga berharap, pemerintah setempat dan pihak Peterum bisa mencari solusi agar saat nanti Peterum beroperasi kembali tidak lagi menimbulkan bau yang menyengat. Yang mual itu, Pak? Kalau ada yang mual, kusing itu, Pak. Kalau makan nggak enak, Pak. Tiap apa itu, Pak? Tiap apa terjadi bau gitu? Tiap saat, Pak. Kalau di situ beroperasi langsung, Pak. Peterum menghentikan sementara aktivitas produksinya semenjak Februari lalu. Langkah ini diambil menyusul unjuk rasa yang berujung ricuh di kantor Peterum. Selama ini warga menolak aktivitas Peterum karena polusi udara yang ditimbulkan mengganggu warga setempat. Bau limbah yang menyengat menyebabkan banyak warga, terutama anak-anak Nahlansia, mengalami gangguan kesehatan. Sementara itu, pihak Peterum berjanji akan memperbaiki mesin produksi mereka agar tidak mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Upaya tersebut dilakukan dengan mendatangkan mesin pengurai polusi dari luar negeri. Dari Sukowarjo, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, AI News, melaporkan.